Apel pergeseran pasukan digelar di Alun-Alun Pati dalam rangka kesiapan pengaman TPS, tempat pemungkutan suara pemilu 2019 di Kabupaten Pati, Senin Pagi. Dalam apel tersebut, diikuti oleh Bupati Pati, Wakil Bupati Pati, Segda Pati, Verkopimda, Jejaran Polres Pati, Satpol PP, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Komandan Kompi C410 Alugoro Pati, Subrimop Pati, dan Ramil Sekabupaten Pati, para Polsek Jejaran Polres Pati, serta para pimpinan Parpol. Seusai apel dilaksanakan Bupati Haryanto dalam wawancaranya memberikan dukungan terkait strategi pengamanan yang akan dilakukan selama pemilu berlangsung. Haryanto juga mengaku bahwa demi terselenggaranya Pesta Demokrasi ini, pihaknya telah membantu dalam hal sarana-prasarana. Sementara itu, Kapolres Pati AKBP John Wesley Arianto dalam apel menyampaikan, tujuan diselenggarakan apel ini adalah untuk mengecek kesiapan personil, sarana dan prasarana, sebelum diterjunkan untuk melaksanakan pengamanan pada tahap pemungutan dan penghitungan suara, sehingga pemilu tahun 2019 terselenggara dengan aman, damai, dan kondusif. Untuk menjamin proses demokrasi berjalan dengan aman, damai, dan kondusif, maka Polres Pati melurunkan sebanyak 2 per 3 kekuatan, sejumlah 912 personil yang akan disebar ke 4.369 TPS di 406 desa, di mana dalam pelaksanaannya, tentunya dibantu oleh rekan-rekan TNI, LIMAS, dan instansi terkait lainnya. Selain dari personil yang melaksanakan PAM di TPS, Polres Pati juga telah menyiapkan 4 satuan setikat poton yang akan dibagi dalam 4 zona wilayah. Wilayah tengah berada di Pati, wilayah utara berada di Tayu, wilayah selatan berada di Kayan, dan wilayah timur berada di Yowana. Untuk waktu pemungutan dan penghitungan suara, Kapolres mengaku akan menerjukan 2 atau 3 kekuatan di tiap TPS. Selain itu, pengamanan juga didukung oleh TNI, LIMAS, dan Satpol PP. Kapolres menambahkan, pihaknya juga telah menyiapkan personil yang siap di tiap zona. Hal ini demi mengantisipasi bila timbul permasalahan yang terjadi di zona tersebut. Tim Liputan, Cahaya TV